Hingga jam 7, jam 6 pagi saat ini. Aktivitas dari PRB ini yang pertama itu mengidentifikasi tempat yang akan mengakibatkan bencana dan juga pelatihan-pelatihan untuk ketangguhan seperti mengevakuasi, mengedukasi masyarakat untuk tidak membuang sampah di aliran sungai dan penanganan korban di saat terjadinya bencana. Dampaknya luar biasa sekali dengan adanya kegiatan ini kami bisa mengetahui, mengidentifikasi bencana yang akan terjadi dan kami bisa melakukan evakuasi mandiri. Terima kasih.